Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Alkin Yakbar Gimana teman-teman kabarnya Semoga teman-teman selalu dan Gue nanya sehat semua Kali ini gue lagi bersama Ogura ya teman-teman Maca lagi gue kandangin Soalnya kalau gue nge-handle Ogura Ada Maca, Maca tuh suka Jeles gitu, maunya Nyerang Ogura terus ya Kadang-kadang kalau gue handle, gue jarakin ya Ogura gue taruh di Meja deket Wafes Si Maca gue taruh di atas lemari Ya, atas lemari Jadi biar dia jauh ya Kalau mau nyerang ya, gak ada jaraknya Kalau misalnya gak harus nurunin dulu Kan marah kan ribet jadi Nah kali ini gue bisa Ogura Teman-teman ya Ogura ya Jadi gini teman-teman ya Kemarin kan gue lagi posting Di Facebook apa di Oh di Youtube gue ada yang komen Ogura 6 bulan Gedenya segini-gini aja Ya Segini ya Ogura ya Gue gak tau nih Belum ukur lagi Ogura mungkin Ukurannya 35 atau 45 ya 45 lah Kayaknya ada Gue gak tau Ambil 5% Apa enggak ya Ini umur 6 bulan ya Umur 6 bulan teman-teman ya Nah Kalau menurut gue Gue gak masalah ya teman-teman ya Ogura pertumbuhannya Agak lambat ya Mungkin nih Kalau gue sih prediksinya Ogura ini mungkin Apa namanya Gedenya itu emang Geden dwarf ya Jadi gak jumbo ya Dan pertumbuhannya Agak lambat ya Nah itu juga kan ada ya Teman satu grup itu Apa namanya Dia ngambil adiknya Ogura Dan dia juga ngerasa Pertumbuhannya Agak lambat ya Tapi Gue sebenarnya Gak masalahin Pertumbuhannya Ogura Agak lambat Nanti Kita lihat 2 tahun atau 3 tahun Kemudian Dia jadinya gede Segede mana ya Cuman gue gak masalahin Walaupun jadinya agak kecil Gak bisa jumbo Yang penting Gue Punya Ogura ini Badannya Sehat Ya Kita lihat dari kepala Dari tengku kepala Tengku kepala Tengku kepala Gak Gak nekuk ya Gak berisi Badannya juga seterek Kaki paha Dan Pangkal ekornya juga Apa namanya Pangkal ekornya juga Sembok ya Berisi ya Gue cukup itu aja Dan nafsu makannya Itu Ogura Sekarang udah lagi gila banget Gue kasih sawi Banyak banget Itu satu tempat Biasanya kan Tapi sekarang udah habis Malah kayaknya kurang Dia kasih sawi Apa namanya sawi Jauhnya Satu tempat makanan kucing itu Kayaknya kurang Biasanya itu Ogura lagi Apa Kasih segitu Sisa Dan ini Pasti habis bersih semua ya Nah terus baru Sorenya gue kasih papaya Kalau ada papaya Papaya Kalau ada pisang-pisang Kalau gak ada Gak gue kasih apa-apa ya Jadi gitu teman-teman Jadi Sekarang ini umur 6 bulan Teman-teman bisa menilai sendiri ya Ogura segini ya Teman-teman ya Menurut teman-teman Ogura ini Pertumbuhannya Lambat apa Besar apa Cepat apa Cepat gede ya 6 bulan segini ya Cuman kalau gue bilang sih Jujur aja Emang agak lambat sih Soalnya gue ngeliat Teman-teman gue Di facebook Di grup tuh Ya teman-teman tuh Pada 4 bulan 5 bulan Udah pada gede-gede ya Sembok-semok ya Tapi gue Gak iri atau gak apa ya Karena gue sadar Gen itu Mempengaruhi Pertumbuhan ya Itu ada Berapa persennya lah Gen itu Mempengaruhi banget Jadi Kalau gue Ambil positifnya Ya mungkin Gennya Ogura itu Memang gak begitu Cepat besar ya Speknya juga kayak gini ya Gak begitu rapat ya Jadi gue gak Mempermasalahin ya Nah ini warna Ogura Lagi drop ya teman-teman ya Lagi drop Lagi turun Cuman dia Ada coraknya ya Kayak coraknya Kayak granit-granit gitu Tadinya kan Gak ada granit-granitnya ya Merah tapi gak ada granit-granitnya Sekarang lagi ada granit-granitnya Cuman agam hitam ya Jadi agam hitam Ya terus Nah kemarin Gue cek juga Ya gue gak cek ya Jadi Gue nanya ke teman-teman Sesama grup Tadi grup WA Dan di grup Facebook Dan yang menjawab Itu di grup Facebook Ada yang paham Minta fotonya tuh Di belakang Pangkang ekornya itu Ya deket pantat Nah itu dinilai sama Yang ngerti ya Ini Ogura itu jantan Itu kan gue off-fix Memang tadi kan Tadi jantan Terus Makanya si Ogura nih Speknya pendek Gini ya Mungkin dia betina Ya agak panjang ya Terus Pas kemarin Gue ekspresi Reaksinya Sama si Nunu itu Kayaknya jantan banget Makanya gue tanya lagi ya Lebih pastinya Ogura ini jantan Atau betina Ternyata Pas di foto belakang Emang ada jendulnya Yang dua Jadi Di bawah keloakannya itu Mas pangkal ekor Ada ke jendul dua Itu katanya jantan Yaudah Berarti Ogura ini jantan ya Cuman Mau jadi jantan Atau betina Mau gede atau kecil Gue gak apa Mempermasalahin ya Malah kalau Kecepatan gede Gue belum mempersiapkan Kandang yang lebih besar Ya teman-teman ya Ya Karena Kondisi rumah gue kan Seperti ini ya Kalau misalnya Buat kandang yang lebih besar Pasti gue di atas Yang gak jadinya Takutnya gue jarang Kehandle juga Jadi cuman Pagi aja Karena kan malam Gue gak bisa Ngehandle ya Kalau malam kan Di bawah Gue bisa ngehandle ya Malam aja ya Jadi kalau pagi Cuman bersihin Kandangnya aja ya Jadi kayak gini Teman-teman ya Jadi Ogura Enggak Kalau Ogura Pertemuhannya lambat ini Karena mungkin gen Karena Gue lihat juga Badannya sehat-sehat Aja teman-teman Yang paling penting tuh Gue gak mau permasalahin ya Yang penting Ogura Badannya sehat Seterak ya Dari Pala Tengkuk leher Badan Kaki Paha Sampai Bakal ekor Itu sehat-sehat aja Teman-teman ya Dan berisilah istilahnya Keturagannya tuh Pas lah ya Seterak lah Gak Gak apa namanya Gak kekurusan Gak ini Pas lah ya Kurang penggunaan ya Jadi gitu ya teman-teman ya Tapi teman-teman Lihat ya Menurut teman-teman nih Ya teman-teman bisa Pemen di atas Bisa pemain di Kolom komentar ya Ini Ogura ini Apa namanya Menurut teman-teman Gede apa kecil nih Seperan sepala saya Seginilah berbagi kajian Ya Lupa-lupa aja Ogura ya Umur 6 bulan ya teman-teman ya Tuh ya Dan Ogura Ini jujur aja Dulu Macan juga umur 5 bulan Gue beli segini nih Macan dulu Di umur 5 bulan segini Sekarang udah Umur 14 bulan Ya kan Udah setahun 2 bulan Jadi segini nih Jadi gue ingat Macan dulu segini Terus kayak orang putus segini Kayak kodok ya kan Nah oke Jadi segitu aja Semoga dapat Menghibur dan membantu Teman-teman yang penasaran Dengan Kenapa iguananya Kok ini gini-gini Ya itu mungkin faktor gen Karena gen Ngetika itu Mempengaruhi banget Pertumbuhan iguana ya Dari mulai warna Mutasi Dan Apa namanya Postur tubuh ya Nah jadi Gue ngapapa Masa lain ya Nih Si macan Warnanya lagi drop ya Agak Taman yang Tadinya kan merah banget ya Tadinya merah Sekarang lagi Kayak begini Cuman itu Gak gue masalahin Nanti bakal cerah pada waktunya Ya Walaupun gak cerah juga Gak masalah Semoga Nih Semoga sih Nanti bisa jadi jatan Andalan gue nih Karena Si macan kan betina ya Macan itu betina Jadi Sesepasang lah ya kan Kalau sekarang sih Ini si Yogura Masih Belum berani ngelawan Maca ya Maca juga gigitannya udah Udah lumayan agak Tanjem-tanjem Dan gue udah pernah kalau jawabin Maca terasa balas gigitannya Ya Cakaran yang dari Maca Barang habis belum potong Sayangnya gak gue buatin video Karena lagi ribet Ada albi Takutnya gimana-gimana Kalau ukuran ini Masih kayak begini Masih belum gue Potong ya Kupunya ya Jadi Masih aman-aman aja Kalau menurut gue Belum membuat luka Kalau si maco Ada luka jadi gue potong Jadi Segitu aja informasinya Semoga bermanfaat Ya Jangan lupa di subscribe Kalau suka di like Kalau misalnya Bermanfaat Di share Oke Segitu aja Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Di gue Namah Caman Namah Yo